Allah wakbar, tapi Allah wakbar itu kebanyakan begini ya mas sebetulnya gak begini loh kalau saya Allah wakbar itu ya sumpetan kupingmu, ceklen hatimu malah alam kan cuma Tuhan yang tahu lelah kita yang berdoa aja gak tahu tekor-tekornya biye bukan puasa, bukan sholat yang menjamin seseorang itu menjadi suci tidak, tapi kelakuan lah yang akan membawa kita menjadi suci ada seorang pun yang lahir dari batu kecuali lahir dari rahim mengapa dalam spiritual Jawa tidak ada ibadah atau ritual khusus untuk menyembah Tuhan apakah orang Jawa itu ateis? beberapa orang akan menjawab di spiritual Jawa tidak ada ibadah karena spiritual Jawa bukanlah agama hanyalah filosofi ini ada benarnya namun alasan utama mengapa dalam spiritual Jawa tidak ada ibadah dan penyembahan kepada Tuhan adalah karena satu, orang Jawa sudah sadar bahwa Tuhan itu tak butuh disembah tanpa disembah manusia pun Tuhan tetaplah Tuhan yang maha agung sumber dari segala kehidupan di semesta dan tidak pernah diciptakan serta tidak dapat dimusnahkan dua, orang Jawa sudah lama memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dan tak bisa digambarkan sehingga orang Jawa tidak mau terjebak dalam perdebatan dan kemelekatan akan bagaimana sosok Tuhan sebenarnya tiga, meskipun orang Jawa memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan dan tak bisa dibayangkan namun orang Jawa juga paham bahwa Tuhan itu bisa disadari karena itu arti orang Jawa sebenarnya seperti yang dijelaskan dalam buku Medseba ini adalah orang yang sudah sadar Jawa artinya sadar orang Jawa sudah lama menyadari bahwa manusia memiliki esensi Tuhan yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya inilah yang menjadi sumber kesadaran manusia dengan kesadaran inilah manusia bisa menjadi kalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi dan menjadi penyampai titah Tuhan kesadaran ini dalam spiritual Jawa disebut juga sebagai Sukma dalam Hindu disebut sebagai Atman dan dalam Tasawuf Islam disebut sebagai Nur Muhammad dalam kehidupan sehari-hari kesadaran disebut sebagai Ruh Manusia kesadaran ini adalah jati diri sekaligus diri sejati manusia yang menjadi penonton hidup manusia agar menjadi insan yang benar-benar menjadi representatif Tuhan dalam mengelola dunia karena itu oleh orang Jawa tugas manusia sebagai kalifah disebut juga sebagai Hamemayu Hayuning Bawono atau Merawat Keindahan Dunia karena pada dasarnya tugas manusia diciptakan di dunia ini adalah sebagai kalifah untuk bumi tersebut yang bekerja berdasarkan titah Tuhan yang bersumber dari kesadaran atau diri sejati ini untuk merawat bumi yang sebenarnya sih sudah indah makanya kesadaran disebut juga sebagai guru sejati karenanya daripada menghabiskan waktu untuk menyembah Tuhan orang Jawa kuno lebih suka melakukan meditasi, topo, dan kontemplasi untuk meningkatkan kesadaran mereka hingga akhirnya mereka benar-benar sadar siapa jati diri mereka dan mereka bisa menemukan diri sejati mereka sendiri kemudian orang Jawa langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari itulah kenapa orang yang sudah Jawa atau sudah sadar biasanya akan berkembang menjadi manusia yang bermoral mereka yang sudah sadar ini disebut juga sudah tercerahkan atau sudah menunggal atau menyatu dengan sang pencipta sehingga dirinya benar-benar menjadi wakil Tuhan di dunia dan Tuhan ada di dalam dirinya juga menjadi manusia bermoral hanyalah salah satu dampak dari pencerahan masih banyak dampak positif dan keajaiban lain yang bisa didapatkan oleh manusia-manusia yang sudah sadar atau tercerahkan jadi meskipun orang Jawa tidak melakukan penyembahan terhadap Tuhan ini bukan berarti mereka itu ateis namun justru filosofi ketuhanan Jawa ini melebur ke dalam spiritualitas agama-agama pendatang seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!